Pemirsa Polres Probolinggo, Jawa Timur menangkap supir angkutan umum ugal-ugalan yang sengaja menabrak seorang anggota polisi ketika akan diberhentikan. Polisi yang menjadi korban menerita luka di kaki. Inilah video angkutan umum ugal-ugalan sengaja menabrak polisi hingga terjatuh. Video 13 detik unggahan Arief Harmoko ofisial di Instagram itu telah dilihat ribuan orang dalam kurun waktu 3 jam. Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Purwanto Sigit Raharjo mengatakan mobil angkutan umum itu dikejar anggotanya karena berusaha kabur saat akan diperiksa dalam operasi justisi penegakan protokol kesehatan di Jalan Lumajang, Kota Probolinggo. Dalam peristiwa itu, polisi yang menjadi korban, Aibda Ivan Septiarso, menerita luka di kaki. Mereka memang betul itu dialami oleh anggota kami, Satantas Polres Probolinggo. Dan itu, untuk kondisi anggota hanya lecet saja luka ringan. Laksanakan giat protokol kesehatan, kemudian dia dihentikan tidak mau, hingga terjadilah peristiwa tersebut. Berbekal nomor polisi kendaraan, dalam waktu singkat, supir ugal-ugalan penabrak anggota polisi ditangkap. Pelaku kemudian digiring ke Polres Probolinggo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainews melaporkan. Selengkapnya kami sudah bergabung bersama dengan Kapolres Probolinggo, AKBPRM Jauhari. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore. Ya, Pak Kapolres, bisa dijelaskan apa motif sopir sebetulnya dengan sengaja menyenggol petugas yang berusaha untuk memberhentikannya? Dari hasil pemeriksaan proses penyidikan dan penyidikan yang dilakukan Polres Probolinggo Kota, untuk sementara motif dari pelaku sopir, yaitu ketakutan untuk menghindari operasi istisi yang dilakukan tim gabungan tiga pilar, TNI, Polri, maupun Satpo PP. Sehingga ketakutan itu sopir kabur, lalu dikejar oleh anggota Satlantas, Polres Probolinggo, Kapupaten, atas nama Ivan Skarto. Kemudian pelaku sopir dengan sengaja menabrakkan badan atau bodi kendaraan kepada petugas kami, yang sedang melaksanakan kegiatan operasi istisi. Artinya polisi sudah pertama kali menangkap, mensinyalir bahwa sopir ini dan kendaraannya melanggar lalu lintas sehingga harus dikejar demikian? Jadi pada saat mau diberhentikan, karena memang kita melakukan operasi istisi ini pagi, siang, dan malam tiga kali dalam satu hari, pada saat petugas mau memberhentikan karena sopir tidak menggunakan masker, tentunya petugas menghimbau bahkan mau memberikan masker secara gratis. Namun, secara tidak langsung, seketika itu juga, sopir merasa ketakutan dan kabur dari petugas. Karena dugaan dicurigai itulah, petugas mengejar untuk memberhentikan sopir, untuk menanyakan kenapa kabur, namun dalam proses pengejaran itu, sopir tersangka dengan sengaja menabrakkan kendaraannya ke kendaraan petugas. Sampai saat ini, motif masih kita dalami lebih lanjut, namun pengakuan dari tersangka, tersangka kabur karena menghindari takut dari operasi yang dilakukan oleh petugas. Setelah ditangkap dan diperiksa, apakah ada pelanggaran lalu lintas lain yang dilakukan oleh pelaku selain sebelumnya tidak memakai masker? Jadi untuk pelanggaran sopir sendiri, untuk lalu lintas, kendaraan-kendaraan tidak lengkap, kemudian untuk tindak pidananya sendiri, pelaku kita kenakan pasal percobaan pembunuhan 338 Junto 53 terlapis dengan pasal melawan petugas, pasal 213 KWP dan penganyaihan 351 KWP. Dan terhadap tersangka sendiri juga, kita lakukan tes urin narkoba untuk melihat apakah sopir tersangka ini dalam pengaruh narkoba atau tidak. Hasilnya sudah ada, Pak, tes urinnya? Hasilnya negatif. Untuk pelanggaran lalu lintas, tadi sempat disebutkan ada surat-surat yang tidak lengkap juga, Pak Jauhari. Ya, artinya dari laporan petugas lalu lintas untuk kendaraan yang dipakai maupun kendaraan izin mengemudi masih kurang lengkap. Dan untuk itu juga, kita sudah himbau di jajaran lalu lintas untuk meminta pertanggung jawaban juga kepada PO yang menjadikan kendaraan untuk mengetahui mekanisme bagaimana PO-PO ini merekrut sopir-sopir yang layak maupun yang layak uji sebagai sopir. Jangan sampai nanti karena perhitungan hanya ekonomi mencari keuntungan sehingga tidak memperhitungkan bagaimana sopir dalam berkendara itu layak apa tidak, profesional apa tidak dalam mengumudi. Karena pada saat kejadian, sopir itu membawa enam penumpang yang ada di mobil tersebut. Semuanya baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih untuk kakak Tuhan Anda berbincang bersama kami, Kapolres Perbulinggo Kota, KBP Jauhari. Terima kasih.